In fa ingkulda Mokolamun teko siro Fabahyin tolong Jelasno Lanamaring ingsun awalan ing dalam kawitani Hukmal harami Ing hukum haram Wasubhati lan subhat Wa khaddahuma Lan pelanggerani haram Lan subhat Kalau kita Diperintahkan untuk menjaga perut Dari perkara subhat Dan perkara haram Agar supaya kita bisa usul kepada Allah Kan ini masih membicarakan soal takwa Takwa itu adalah Menjaga Anggota Atau menjaga sesuatu Atau menjaga sesuatu Yang tidak bahaya khawatir terjadinya Bahaya Atau sesuatu yang tidak bahaya Tapi menjadi jalannya Bahaya Seperti Yaitu ada lima Yaitu penglihatan Penglihatan itu tidak bahaya Tapi jalannya bahaya Penglihatan Seperti dua pendengaran Ketiga Pengucap Keempat Hati Kelima Perut Nah Sekarang Bahasannya perut Kemarin Untuk perut Agar supaya Dijaga Dari perkara Dua Satu Perkara subhat Perkara haram Kedua Perkara Subhat Alasan Dari perkara haram Dan subhat Subhat itu perkara yang beda Jelas halal dan haramnya Karena Kalau haram jelas Akan bisa menimbulkan Bahaya Akan bisa Ya merokok lah Gampangan Samping Merokok Akan bisa Mengakibatkan Kita lemah Untuk melakukan to'ah Dengan menjaga Dari haram dan subhat Terus menjaga Dari pudul halal Yang kedua Ini kalau Himmah Untuk melakukan ibadah Sebab Perkara haram dan subhat Harus dijauhi Karena tiga hal Yaitu Satu Menjauhi dari neraka Karena Karena firmamnya Allah Innalatina Yakkuluna Amal Yata Madunman Innamayakuluna Bikutunihim Naro Kedua Karena Dawikan Di Nabi Kululah Minna Badamin Suktin Pan Haru Aulabihi Kedua Bahwa orang yang makan Barang haram Yang marang Bahkan subhat Akan ditolak Oleh Allah Sehingga Tidak diberi Pertolongan Untuk ibadah Sebab Mereka itu Tidak patut Untuk Khidmah Kepada Allah Sebab Apa Allah itu Tauhir Allah itu Tayyib Layak Baru Ila Tayyib Al-Mutuhar Secara Kronologis Coba Kita Angen-angen Bagaimana Allah Ta'ala Mencegah Orang Junub Masuk Di Dalam Rumahnya Mencegah Orang Yang Hadas Dari Memegang Kitabnya Wala Junub Pan Ila Ap Ris Ab Hat Tat Tas Silu Dan Dauh Layak Masuk Ilal Muntuh Harum Walaupun Janabat Dan Hadas Itu Ambr Mubah Tapi Orang Yang Melakukannya Dalam Itu Saja Tidak Boleh Bagaimana Kalau Orang Itu Tenggelam Di Dalam Haram Dan Najis Suhtin Atau Subhat Sangat Tidak Akan Diterima Oleh Allah Ketiga Orang Yang Makan Halal Haram Dan Makan Parang Sukhat Itu Dihalang Halangi Dari Melakukan Kebaikan Kalau Ternyata Diberikan Kesempatan Untuk Melakukan Kebaikan Akan Ditolak Akan Dihalang Halangi Dari Diterima Sehingga Akan Mendapatkan Pahala Rupo Kesulitan Saja Karena Karena Itu Rasulullah Mengatakan Kam Minko Imin Lai Salam Mintyami Ila Syahr Wa Kham Minsha Imin Lai Salam Minsyami Ila Juh Zomah Bapas Mengatakan Layak Barullah Salat Amri In Fijau Fih Haramun Kalau Fudrul Halal Kemarin Sudah Sebutkan Ada Afad Yang Banyaknya Ada Sepuluh Yang Di Antara Sepuluh Niku Yang Paling Akhir Bahwa Orang Yang Mendapatkan Kenikmatan Di Dunia Akan Tidak Mendapatkan Kenikmatan Di Akhirat Setelahnya Kita Tahu Bahwa Kita Diperintahkan Untuk Menjauhi Barang Haram Dan Menjauhi Barang Subhat Bila Kamu Masih Bertanya Jelaskan Hukum Haram Hukum Subhat Yang Bagaimana Pelanggerannya Definisinya Apa Definisinya Apa Dan Hukum Haram Yang Bagaimana Saja Subhat Yang Bagaimana Saja Fak Tak Jawab Fak Aku Mengkau Jawab Nyong Misun Jawab La Amrullahi Lakot Asba Nalka La Fihi Lakot Asba Nah Teman-teman Ngebak Ngebai Inksun Alka La Pendapat In Pembicaraan Fihi Dalam Masalah Hukum Haram Subhat Sekaligus Pelanggerani Fih Kitab Bi Asrorin Asrori Mu'amalatid Din Yang Dalam Kitab Karena Karena Mervia Rahasian Mu'amalat Transaksi Di Dalam Agama Wazakarnal Anud Terak Inksun Magum Marit Bab Hukmal Haram Wasyub Hat Kitaban Mufradan In Kitab Sendiri In Kitab Al-Halal Wal-Haram Fi Kitab Bil Ikhya In Dalam Kitab Ikhya Karena Kitab Ini Memang Yang Paling Akhir Dari kitabnya Imam Ghazali Jadi setelahnya kitab ihya Maka biasanya sebutkan dalam kitab ihya Sebelum ini bidaya Bidaya juga demikian Bidaya itu sudah saya sebutkan Dalam kitab ihya Itu memberi spirit kita Untuk ngaji kitab ihya Di wang murid ini Khususnya santri Ya ila diri ngaji kitab ihya Seperti Belum merasakan kenikmatan dunia Kenikmatannya ilmu Indah banget kitab ihya Lakin latapini Ingsun ikunusiru Awaih syara Ingsun lagi kalimatin Mugrodatin maring kalimah Kalimah yang singkat Nah disini Saya sebutkan dengan banyak Kalau sampaikan ingin Tahu penjelasan yang Lebih banyak Tolong nanti kitab ihya Dalam halal dan Haram Sedangkan disini kami hanya Isyarah dengan kalimat Yang ringkas Bihaisu Tak silukan sekirani So tekosiro Kelawan kalimah Kelawan ini Kelawan Semekanin tekopo kalimah Ila fahmid do'ifi Maring mahamakan Wong sing Apes Alimutati Kengkawitan Ayo kita niki Kalimahnya akan disebutkan Dengan kalimah yang singkat Padat Sekira orang yang Baru merangkak Tingkat MI Tidak Ini maham Kenapa kok disingkat Ith maksudul Hadal kitab Ith maksudul Hadal kitab Kitab Kronautawi Tujuhani Iki kitab Yang disebut Minhajul abidin Iku ayantafi Untuk ngalap manfaat Biklan hadal kitab Sobual muktadi Uwongkang ngawidi Ngaji Bilibadah Masalahnya Kitab ini Dicetak Diperuntukkan Untuk tingkat Ibtidak Dalam ibadah Dalam tingkat Ibtidak Saja sudah Mengkek Mengkek Apalagi kita Memberikan Penjelasan Bahwa Kenikmatan Kenikmatan Di dunia Akan mengurangi Kenikmatan Di akhir Suhabut Buang Untuk Ibtidak Nah Ini Masih tingkat Ibtidak Kenapa Kalau Tingkat Nihaya Tidak Udah Disebutkan Yang semacam Itu Orang tingkat Nihaya Sudah Kadung Merasakan Kenikmatan Musul Kepada Allah Selainnya Allah Sudah Semuanya Tidak Ada Yang Enak Makanya Tidak Usah Disebutkan Diden Diden Ini Akan Kenikmatan Di akhirat Karena Dia Sudah Menikmat Menapatkan Kenikmatan Di akhirat Dengan Di dunia Sudah Mendapatkan Kenikmatan Akhirat Loh Kenikmatan Akhirat Jadi Akhirat Tidak Usah Mati Di dunia Sudah Banyak Akhirat Sampai Ngurusi Sholat Urusan Akhirat Ngajinya Urusan Akhirat Urusan Dunyol Pasau Kan Urusan Akhirat Walaupun Yukateng Enak Urusan Dunyol Karena Ben Isu Ngilang Gak Isu Balik He 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 Wahyu Inu Lanulungi Apa Sehatal Kitab Atau Liba Ingkongkang Belajar Kitab Iniki Kitab Minhajil Abid Iniki Didesain Untuk Memberikan Manfaat Terhadap Orang Yang Pemula Di Dalam Ibadah Dan Membantu Orang Orang Yang Mau Mencari Kebenaran Orang Yang Mau Mencari Akhirat Orang Yang Mau Mencari Allah Kala Bakdul Ulama Kulumataya Kontas Ini Definisi Pelanggaran Ini Ini Kulumah Utawis Kabani Perkorotaya Kontak Yang Yakin Siro Kau Nahu Ingan Anima Kumil Kan Nil Goer Miliki Miliki Wong Lio Man Yang Kangen Cegah Apa An Huma Fisar Dalam Sarai Iku Fawa Mengkau Taymai Haramun Mahdun Pelanggaran Perkorot Haram Itu Apa Hukum Haram Itu Apa Semuanya Apapun Yang Kamu Yakmin Ini Miliknya Orang Lain Ini Dicegah Oleh Syariat Gak Boleh Oleh Syariat Termasuk Innamal Khomru Wal May Syir Lid Summin Amali Syaitani Fajtani Buh Ini Jelas Ini Haram Mahdun Haram Mahdun Haram Murni Tidak Serupa Lagi Paham Tuhan Inggris Paham Apa Tapi Wa Ammai Dalam Yakun Anapun Dalam Marikalane Or Anak Ikul Laka Keduh Syir Poyakinun Biza Lika Kela Mkunu Milkan Nil Gair Mahdian Angu Cuman Kita Belum Tahu Itu Haram Atau Tidaknya Belum Tahu Itu Milik Orang Lain Atau Bukan Belum Yakin Hanya Zon Walakin Yagli But Tapi Ninyono Alah Yekub Menglindih Alah Zon Nika Ngatasi Penyono Syir Pohan Nau Temen Sun Nema Iku Gazali Koyak Mengkunu Milkan Nil Gair Man Yan Anggu Fawa Maka Tema Kusyub Hatun Syub Ada Barang Kita Makan Barang Yang Miliknya Orang Lain Jelas Haram Kau Diberi Barang Yang Menjadi Miliknya Orang Lain Haram Tapi Ketika Kau Diberi Orang Lain Yang Mungkin Itu Hasil Piljurian Dari Orang Lain Mungkin Itu Mengambil Haknya Orang Lain Ini Namanya Sub'at Namanya Sub'at Barang Barang Yang Disebabkan Jual Beli Yang Tidak Halal Termasuk Transaksi Dari Begenggek Perzinaan Transaksi Apa Itu Namanya Perjudian Umum Perjudian Bukan Transaksi Itu Haram Lalu Semuanya Yang Haram Haram Itu Oleh Pemerintah Diambil Pajaknya Dan Juga Pajak Barang Halal Dari Pemerintah Itu Juga Ada Yang Dari Pajaknya Begenggek Pajaknya Narkotika Pajaknya Kavi Ya Ada Yang Dari Hal Halal Yang Diberikan Kepada Kita Itu Tidak Jelas Apakah Ini Dari Haram Atau Bukan Ini Tidak Jelas Mungkin Haram Inilah Yang Namanya Sub 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 Ad Ketika Kita Makan Barang Kalau Dicampur Najis Campur Campur Darah Makanan Makanan Di Warung Yang Disana Juga Menjual Daging Babi Menjual Didi 75% 75% 75% Yang goreng Mungkin Tempe Dan Pisang Nya Juga Di Goreng Di Minyak Nya Itu Ini Namanya Sub 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 Di Dalam Feqih Halal Dalam Tasawuf Yosaf Tasawuf Bukan Menghukum Haram Tapi Digolongkan Bahayanya Dengan Haram Bukan Feqih Kan Bukan Tasawuf Mending Mengharamkan Orang Lain Untuk Persoalan Amaliyahnya Beliau Barang Sub Adniku Sama Dengan Haram Karena Untuk Halal Bagi Orang Sufiyin Bukan Definisinya Bukan Tapi Untuk Pribadinya Amaliyahnya Semua Yang Tidak Jelas Halalnya Itu Haram Kalau Cara Feqih Dalam Kajian Ilmiah Pokok Tidak Jelas Haram Halal Nah Ini kita Harus Bisa Membedakan Untuk Amaliyah Kita Mestinya Yang Tidak Jelas Halalnya Jangan Tapi Kalau Menghukumi Kepada Orang Lain Yang Tidak Jelas Haram Ya Sudahlah Tidak Apa-apa Jangan Dibalik Kalau Kepada Orang Lain Dipersulit Kepada Dirinya Gegap Gegap Kalau Amaliyahnya Kita Harus Yang Jelas Jelas Halal Kalau Tidak Tau Halalnya Jangan Tapi Kalau Memberi Hukum Kepada Orang Lain Jangan Dipersulit Wah Itu Halam Selama Kita Tidak Tau Termasuk Kalau Gani Ada Asuh Ngangkat Kepala Dari Wadah Kemudian Mulutnya Basah Dan Airnya Ini Ke Obah Selama Kamu Tidak Tau Kalau Itu Baru Ngokop Jangan Katakan Hukum Najis Jangan Katakan Hukum Najis Karena Kamu Tidak Tau Ini Mengembangkan Menggambarkan Untuk Orang Lain Harus Menghargai Praduka Tidak Bersalah Jangan Gampang Menvonis Orang Orang Yang Bersamaan Dengan Wanita Runcang Runcung Jangan Sekali Kali Kau Mengatakan Itu Perzinaan Kalau Kau Tidak Tau Wah Itu Bahaya Kan Gitu Tapi Bahkan Diri Kita Jangan Sampai Melakukan Yang Semacam Itu Itu Mestinya Gitu Akhir Tadi Ya Mungkin Jangan Kita Katakan Najis Tapi Yang Jelas Kita Tidak Jelas Yang Jelas Kita Tidak Jelas Itu Tidak Jelas Itu Namanya Sub Sub Al-Khalal Bayinun Wal-Kharam Bayinun Wama Bayinahumah Umurun Mustafihatun Layak Lam Ha Illallah Wama Nidakul Subhat Eh Wama Nidakul Subhat Waka Nidakul Haram Lek Segelam Juga Subhat Akan Menjaga Haram Tapi Orang Yang Tidak Menjaga Tidak Menjaga Subhat Fakat Waktu Ambil Haram Akan Lama-lama Terjemus Dalam Perkara Haram Wah Gila Kita Melok Ngin Kio Mengakhiri Kabe Haram Oleh Subhat Yang Digolongkan Haram Tapi Tidak Ada Yang Halal Sama Sekali Seakan Akan Layak Lama Kasir Minanas Menjaga Haram Subhat Siapa Yang Menjaga Subhat Berarti Dia Betul Betul Menjaga Kadir Dan Agamanya Terjemus Terjemus Berarti Berarti Dalam Hadis Ini Menetapkan Tiga Hal Tiga Hal Mal Yaitu Hal Hal Harus Dijelaskan Ketika Hal itu Tidak Diketai Banyak Orang Berarti Diketai Oleh sedikit Orang Katakan halal mutlak Gini ku sesuatu yang Zatiahnya Mantafaan zatiah Sifatul muharamah yang Zatiahnya dari sifat yang muharamah Dan sebab-sebab yang Muharamah Seperti gosok Itu jelas halal murni Halal mutlak Haram mutlak Haram mafidati sifatul muharamah Zatnya ada sifat muharamah Seperti iskar Mabuk Atau sebabnya bisa menarik kepada Haram Gini ku seperti Bek fasid Termasuk halal yang nyata-nyata Haram di dalam Nah tahak kokot Hurmatuhu Kalau termasuk tahak kokot Hurmatuhu Tama lahil luhu Contoh ini Kayak barang gosokan Ini mungkin Nai oleh Maliknya dihalalkan Ini haram murni Mungkin naik Tapi asli ini Haram Haram Tapi kalau asli ini Halal Mungkin naik Mungkin naik haram Ini Masih halal Caravoke Berarti kalau Demikian Subhat itu Ada empat macam Pertama Sak di dalam Yang menghalalkan Dan yang mengharamkan Kalau disitu Imbang Harus Mendahulkan yang Hukum asli Kalau yang satu Lebih kuat Karena berdasarkan Dalil yang Mutabar Bilain Ya kita hukumi Seperti Dalil Yaitu yang kuat Misalnya Kalau kita Melempar Buronan Terus Luka Dan terjatuh Pada air Atau Api Atau Jatuh Dari Atas Gunung Atau Jatuh Pada Pohon Mengenai Apa itu namanya Ranting Atau Kita Melepaskan Asu Atau Terus Dikasih Asu Yang lain Juga Terus Kita Meragukan Singmatan Ini Singdi Ini Haram Kayak Buronan Kita Tebak Catu Terus Ceblok Kena Geni Kan Mungkin Haram Tapi Aslinya Maka Haram Sedangkan Ini Ada Sebab Yang Bisa Mengakibatkan Kematian Makanya Keraguan Ini Tidak Bisa Membolehkan Tapi Kalau Kita Melukai Manu Burung Burung Yang Ada Di Air Dia Dia Di Atas Air Terus Mati Atau Kita Lukai Di Luar Air Terus Ceblok Di Dalam Air Atau Di Dalam Jatuh Padahal Atau Dilukai Di Dalam Air Sedangkan Yang Melempar Itu Dalam Kapal Misalnya Ini Halal Karena Sudah Jelas Kita Lukai Karena Apa Tairul Ma Banyu Sing Banyu Ini Yang Pertama Kedua Ragu Di Dalam Baru Datang Yang Haram Kalau Ragu Di Dalam Perforo Mengakibatkan Halal Dan Yang Ragu Dalam Perkara Yang Mengharam Mengharamkan Mengakibatkan Halal Di Bualang Terus Ceblok Di Air Di Genim Mati Ini Penyebab Halalnya Masih Ragu Ini Kekum Haram Tapi Kalau Kita Merugai Air Buruk Di Atas Air Bahwa Ala Wajihi Wamata Dan Lek Melukai Di Wajah Ini Mati Kalau Kita Melukai Di Luar Air Terus Ceblok Di Banyu Lek Kayak Ngetan Asalnya Halal Terus Kita Ragu Tentang Yang Mengharam Kan Jadi Ini Masih Halal Yang Kedua Ragu Di Dalam Baru Datang Yang Haram Pada Halal Yang Sudah Yakin Gini Aslinya Halal Contoh Nih Kalau Ada Kalau Burung Itu Gagak Istri Saya Ketolak Yang Lain Mengatakan Ilam Yakun Hu Fam Ratif To Iro To Di Kalau Bukan Gagak Istri Saya Ketolak Akhirnya Iltibas Ini Gagak Apa Bukan Gagak Apa Bukan Ini Semuanya Tidak Ada Yang Dihukumi Ketolak Kenapa Aslinya Tidak Ada Tol Tidak Ada Tolak Walaupun Jelas Enak Sing Keliru Nih Adi Siji Yang Nih Lai Manuk Kai Gagak Istri Ketolak Sing Siji Kalau Bukan Gagak Istri Saya Ketolak Kemudian Tidak Jelas Warung Burung Lari Tidak Jelas Gagak Atau Bukannya Ini Tidak Ada Yang Ketolak Sama Sekalian Krono Aslinya Niku Halal Ya Nen Bu Jun Halal Kemudian Ragu Di Dalam Penyebab Har Haram Ini Dikukumi Hal Halal Yang ketiga Aslinya Haram Terus Baru Datang Yang Bisa Mengakibatkan Halal Dengan Zon Golib Kalau Kita Mengikuti Pendapat Sabah Bulton Sarasaraan Hikul Halal Dan Pandangan Hukum Hukum Asli Kita Buang Asli Dan Pandangan Angen Angen Itu Kita Buang Karena Mengikuti Hukum Asli Kalau Tidak Buang Ya Tetap Haram Contohnya Ini Jadi Barang Nika Asli Haram Terus Baru Datang Perkara Yang Menedapkan Halal Dengan Golib Bulton Kalau Memang Golab Petutuan Itu Merupakan Sebab Syariat Ya Halal Tapi Kalau Sebab Bulton Itu Bukan Syariat Tidak Halal Paham Jadi Barang Niku Asli Haram Terus Baru Datang Hal Yang Mengakibatkan Halal Karena Ada Golab Petutuan Bagaimana Kalau Golab Petutuan Tersebut Merupakan Sebab Dalam Syarak Kita Gunakan Kita Pakai Kalau Bukan Syariat Tidak Kita Pakai Termasuk Orang Ini Zino Atau Orang Yang Semestinya Kita Mukul Orang Jilid Orang Haram Terus Ada Saksi Papat Ini Kan Golab Petutuan Kalau Tak Hakikinya Kan Tidak Tau Juga Kita Akhirnya Boleh Mukul Orang Ini Karena Berdasarkan Golab Petutuan Dengan Syari 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 Gak Apa-apa Nilek Niru Ya Gak Duso Karena Lernya Ini Berdasarkan Lernya Yang Dilegarkan Syari Syari Ada Orang Melepaskan Asu Pada Burunan Kemudian Yang Mempunyai Asu Itu Lari Hilang Masalah Masalahnya Dilepaskan Sekarang Kemudian Ternyata Burunan Itu Setelahnya Ada luka Dilukai Mati Nah Kalau Memang Satunya Tersebut Adalah Mengakibatkan Kematian Ada Bekas Bekas Mati Mas Gigitan Yang Parah Halal Kalau Tidak Mengakibatkan Kematian Berarti Istilah Hanya Digit Sedikit Itu saja Nah Ini Gak Halal Kenapa Karena Burun Minggu Kalau Mati Itu Disebabkan Burunan Itu Citara Syariat Halal Ini Kan Agulabot Tuhan Mati Dengan Luka Yang Parah Yang Sehingga Mempercepat Kematian Roh Ini Halal Walaupun Mungkin Tidak Mungkin Bukan Karena Apa Itu Namanya Burunan Itu Namun Ini Sudah Dilegalkan Oleh Syariat Maka Halal Tapi Kalau Memang Tidak Ada Luka Yang Bisa Mengakibatkan Keluarnya Roh Misalnya Kaki Luka Mati Halal Berarti Orang Koronogi Bunuh Kali Pemburu Kali Pembunan Ini Yang Nomor Papat Barang Itu Diketahui Halalnya Cuma Golapat Tuton Terjadinya Haram Kalau Golapat Tuton Ini Tidak Bersandar Dengan Alamat Yang Hubungan Dengan Kahanan Yang Enggak Dianggap Makanya Seperti Bagian Bagiannya Orang Yang Tukang Yang Bihom Bagiannya Orang Yang Tukang Jagal Bagiannya Orang Kafir Yang Menggunakan Najis Bahkan Bagiannya Orang Islam Yang Tadayun Dengan Najasah Yaitu Minum Kencingnya Untah Ini Kan Istinad Golabah Ini Alam Akwa Tidak Bersandar Kepada Tanda Tanda Yang Hubungannya Dengan Ain 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 Itu Gak Ada Hubungan Dengan Ain Itu Kita Hukumi Ilham Tuk Tabar Gak Ada Alamat Itu Gak Dianggap Tapi Kalau Alamat Itu Bersandar Dengan Kahanannya Dianggap Hukum Aslinya Tidak Hukum Aslin Halannya Tidak Dipakai Misalnya Kalau kita Tahu Ada Kidang Nguyuh Di dalam Air Ganyar Setelah Nguyuh Kita Tahu Baunya Pesing Ini Mungkin Dari Nguyuh Mungkin Tidak Tapi Ada Sebab Dalam Air Jelas Ya Gitu Kita Hukumin Najas Kenapa Ada Alamat Yang Ada Hubunganya Dengan Air Ini Tentang Sub Ad 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 Ada Orang Lain Yang Mengatakan Gini Al Haram Al Haram Al Haram Al Mahd Al Murni Kuma Perkoro Ya Kunung Kang Ono Iku Biklan Ma Po Ilmun Aw Ghali Puzan Haram Haram Singmurni Yaitu Keharamannya Kita Jelas Tahu Dan Atau 90% Nah Golab Batu Dan Ngelindih Kebiasaan Ngelindih Singkua Zon Singkua Nih Haram Termasuk Kita Menjual Anggur Punya Zot Kuat Ini Akan Digunakan Khomer Haram Haram Atau Ilmun Jelas Haram Leksak Muden Kisuk Kisuk Ragu Ragu Hei Lianna Golab Zadzat Karno Temasun Ngelindih Penyono Minasaking Inksun Ikut Tadri Luma Gopo Golab Majural Ilmi Fikasirin Minal Akham In Dalam Ak Hukum Kita Bekerja Dengan Orang Yang Majoritas Hartanya Haram Haram Tapi Kita Tidak Tau Yang Diberikan Kepada Kita Itu Apa Harta Yang Haram Apa Yang Bukan Tapi Karena Kebiasaannya Kebanyakan Haram Haram Dari Imam Ghazali Tapi Dari Tidak Tidak Nyata Haram Makanya Ini Menggarisbawahi Tentang Menjaga Praduka Yang Tidak Bersalah Itu Pas Mestinya Untuk Menghukumi Yang Lain Tapi Untuk Hukum Diri Kita Jangan Kenapa Karena Walaupun Kita Tidak Tau Kalau Itu Halal Tidak Tau Kalau Itu Haram Kalau Ternyata Yang Kita Makan Itu Haram Akan Bisa Menghalang Menghalangi Seperti Yang Pernah Saya Beritakan Termasuk Si Asai Rozi Itu Ya Si Asai Rozi Ketika Diundang oleh Santrinya Untuk Masri Sudikri Dikasih Makan Terong Curian Itu Akhirnya Yoh Tidur Semuanya Lain Akan Pengaruh Masya Allah Faham Ma'idhata Sawad Al-Amarutani Ketika Tandanya Ini Masih Imbang Yang Menunjukkan Halal Dan Menunjukkan Harum Imbang Kata 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 Senggo Tetap Oposi Alamat Syakan Halimaman Layak Kunuli Akhadima Tarjihun Layak Ketika Ngora Ono Ikuli Akhadima Kedui Salah Sijini Alamat Luru Apu Tarjihun Ketika Unggul Indakai Dalam Menung Siro Kata Senggo Tetap Siro Sihkan Halimaman Layak Kunora Ono Ikuli Akhadima Potar Sihkan Indakai Ketika Kamu Masih Ragu Karena Dua Alamat Itu Tidak Ada Yang Lebih Unggul Daripada Yang Lain Fah Dalik Kusyub Hatun Ini Kukumi Sub Subhan Yas Bihukang Surup Apu An Teman Sun Dalik Ik Halalun Masih Mungkin Mirip Halal Mirip Haram Fasta Bahkan Mirip Apu Amruhu Perkoroni Perkoroni Niku Dalik Alaika Ngatasi Siro Walta Basaran Tadi Iltibas Niku Serupo Apu Halu Tingkai Dalik Berarti Perkoros Terus Masih Nggak Jelas Bagimu Dan Masih Bimbang Masih Bimbang Pada Kamu Tingkai Perkoroni Masih Bimbang Karena Kajin Nabi Jawuh Al-Khalal Luben Al-Kharamu Bain Wabaina Umar Umur Misra Biatun Layak Lama Kasih Laminan Nas Bias Sumal Intina Umong Kautawikan Den Cegah Aniladis Sangim Perkoros Wakan Tairadiku Haram Mahdoh Iku Hat Mun Wajib Setelah Panjendengan Tahu Apa Itu Halal Apa Itu Haram Terus Apa Hukumnya Halal Apa Hukum Haram Ketika Barang Itu Sudah Jelas Dihukumi Haram Mahdoh Maka Wajib Ditinggal Kan Dengan Hat Mun Wajibun Sudah Tidak Bisa Ditawar Tapi Wa'anillah Dilan Saking Perkoroh Wakan Taya Al-Hadiku Subhatun Takwakan Kwa Tepasukat Wawar Ulan Warok Wahada Iku Aulal Kau Laini Diutama Utama Nekal Nuro Indaka Indalam Sanding Indana Indalam Munggikito Kalau perkara Tersebut Adalah Subhat Wa'anillazi Yani Wa'anillazi Utawi Kecegah Saking Perkoroh Buakang Taya Al-Hadiku Subhat Iku Takwa Takwa Warok Unang Warok Paham Kalau Meninggalkan Perkoroh Yang jelas Harom Niku Hat Mun Wat Kalau Meninggalkan Perkara Yang subhat Itu Termasuk Takwa Dan Warok Dihukumi Takwa Dihukumi War Warok Kenapa Warok Itu Meninggalkan Subhat Takwa Yang asli Meninggalkan Subhat Nikilah Yang Ditewuh Tarkuma Laisa Bihi Baksun Berarti Kalau Anda Tidak Meninggalkan Subhat Laisa Minat Takwa Wala Minal Warok Ini Kayak Ngeten Ini Kami Sketok Ini Takwa Pura Jajah Ini Cora Wombong Ya Siharani Takwa Mas Seregap Bisa Nek Tapi Cora Imam Bozali Yang Mendefinisikan Takwa Adalah Layab Lugul Abdu Ayakun Namud Dakhian Hat Tayad Da'a Malaysa Biba Sun Hadaran Mima Biba Sun Orang Itu Tidak Bisa Dikatakan Sebagai Atau Mendapat Predicate Yang Mud Takin Sebelum Meninggalkan Sesuatu Yang Tidak Membahayakan Khawatir Terjadi Perkara Yang Membahayakan Sebelum Dia Meninggalkan Subhat Belum Mendapat Predicate Mud Takin Masya Allah Kayaknya Ingin Ingin Loh Yang Tula So Kini Cacal Takin Sehingga Doyan Subhat Sopo Karena Tidak Ada Barang Yang Tidak Subhat Tidak Ada Kejopo Air Air Yang Turun Dari Langit Langsung Dengan Mulut Air Sungai Yang Langsung Dengan Mulut Dengan Tangan Itu Yang Halal Makdod Lalu Imam Ghazali Sekalipun Mengatakan Semacam Ini Memberi Solusi Adik Kata Subhat Dikakui Haram Kalau Kermak Tidak Boleh Untuk Yang Subhat Dikolongkan Haram Ini Nanti Bisa Diperbolehkan Ketika Dalam Keadaan Dor Barang Subhat Itu Boleh Barang Subhat Ketika Didudukkan Haram Harus Dicegah Sebagai Takwa Dan Warok Yakni Ketika Kita Menggunakan Barang Subhat Karena Dorulat Ini Tidak Membatalkan Ijazah Atau Sertifikat Mutakin Dan Sertifikat Warok Nah Dorulat Bagaimana Yang Ghazali Menekaskan Ila Amal Haram Pintu Aldi Kalau Buminikus Haram Um Wab Hala Akduli Dorulat Boleh Mengambil Tapi Karena Dorulat Nah Kalau Karena Dorulat Ketika Barang Itu Diperbolehkan Karena Dorulat Hanya Boleh Sebatas Urib Dok Mulani Bisa Sampai Makan Barang Subhat Subhat Itu Diampuni Oleh Allah Sya'ala Secara Soviet Tetap Mendapat Berdekat Medakin Dan Warok Kalau Memang Ngambil Sang Cukup Beda Tidak Disimpan Tidak Sampai Makan Kenyih Kalau Makan Kenyang Itu Berarti Sudah Dijakkan Berurat Berarti Doyan Sub Doyan Sub Dukat Duk Setidak Mendapat Predicate Mood Takin Menurut Para Sufiin Apilah Cara Ong Awam Di Publik Tetap Diarani Hong Takwa Luh Mau Tengah Ini Yalah Kok Ngeden Ya Kita Berusaha Law Warok Itu Ini Awlal Kaul Ini Dalam hal Ini Wa Asa Awlal Kaul Ini Indah Apa Yang Dikatakan Imam Sumbu Aku Dikatakan Kalau Menjauhi Subhat Menjauhi Menjauhi Subhat Ini Adalah Predicate Warok Dan Predicate Takwa Ini Adalah Lebih Utama Temanya Dua Kaul Di Dalam Menurut Kita Kenapa Warok Dari Haram Itu Ada Empat Derajat Pertama Warok Al-Udul Wal-Muzak Gini Warok Ewang Adil Ngeden Mawon Sekarang Dada Disaksi Ngeden Mawon Yaitu Orang Yang Menjauhi Hal Yang Fasek Orang Yang Menjauhi Melakukan Perkara Yang Mengakibatkan Hilangnya Muruk Muruk Ah Ini Gang Gurno Keadilan Sekarang Dari Saksi Warok Ewang Adil Di Warok Yang Senggak Masih Tetap Dihukumi Adil Adil Mau Diundang Nek Senggak Nikah Senggak Tapi Belum Solihin Solihin Kelayaan Segwayat Seben Segwayo Maten Maten Mereka Mereka Senggak Tana Tidak Tidak Maten Tapi Durung Pas Ini Durung Senggak gampang mampu gampang berdedek yang kedua yaitu menjauhi sesuatu yang dimungkinkan anek harami cuman ketika difatwakan dalam hal ini harus memberi kemurahan kepada orang yang menggunakannya harus memberi kemurahan kepada orang yang menggunakannya karena binaan alal gohir jangan sampai kita memandang kemungkinan-kemungkinan untuk fatwa tapi di dalam menjauhi hal itu seperti yang saya katakan tadi kalau disitu pakaiannya orang yang mutadayin bina jasa mutadayin kemur kita dalam fatwa harus menghalalkan tapi di dalam amaliyah jangan sekali gitu kalau kepingin warau sholih sholihin biasa kajian ilmiah dengan amaliyah tidak akan disiplin ilmiahnya kita menghalalkan tapi disiplin dalam apa itu amaliyah tidak sama yaitu seperti kasus ajinomotor dulu itu saya ikut menghalalkan tapi disiplin saya saya cegahlah keluarga saya semuanya tidak bisa tidak usah tidak memikir itu subhatun kawiyah karena ada unsur babin itu sudah jelas ada babdusetam tapi di dalam fatwa kajian ilmiah tetap halal seperti air satu jeding satu kolam dihuyui tidak berubah al-muhtay suci tapi bagaimanapun tetap ada kencingnya pahami berani asol izin tidak usah tapi kalau air tidak tidak masalah kalau diminum kalau dalam masalah masalah masih asalah kalau dalam perkorok haram itu yang kedua yang ketiga yang ketiga malatukharimul fatwa syariyah wa ma'adharika lasukata fikirlihi filhal walakin yukhafu minhu adawilam haramin syariye barang itu tidak ada halal tidak pernah diperbolehkan haram sama sekali di dalam fatwa syariyah tidak ada keserupaan di dalam halalnya filhal dalam waktu niku tapi dikhawatirkan bisa mendatangkan haram syarih jeniku meninggalkan sesuatu yang tidak bahaya khawatir terjadinya perkara yang bahaya niki warau ul mut takin bukan warau salihin tapi warau ul mut takin yaitu mendapat predikat takwa siapa yaitu menjauhi perkara yang tidak bahaya khawatir terjadi perkara yang bahaya termasuk menjauhi kenyang itu tidak bahaya kenyang itu tapi khawatir membahayakan itu warau mudakin yang ini kita bukan mudakin yang warau warau konorogo itu yang nomor teluk yang yang keempat yang keempat wah ini kising para usid dikin paling dur barang itu tidak membahayakan tidak akan terjadi bahaya tapi didapatkan tidak karena Allah mangan ya tidak sampai melebihi kebutuhan tidak fudul ya barangnya jelas halal tapi mangan ini urah kronok Allah kronok kalau kita gunakan semacam ini berarti bukan siddiqin kita bukan warau siddiqin tapi warau mudakin sudah mendapatkan sertifikat mudakin tapi tidak bisa mendapatkan sertifikat siddiqin wah sedapat sertifikat adilin dengan itu wah adil ini pokoknya yang penting yang dikerjakan tidak fast masya Allah lihat di jelas wakilnya gini kita perjalanannya masih sangat rendah di awal terus dipikir mana golongan kita semacam ini biasa ngaji ponder tingkatannya paling isor itu orang ngaji kaya ini paling isor dua peman santri ini itu itu yang tukang ngaji paling isor peman orang tahu tidak aduh dua 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 jes fa ikilah ini bahas emangan pemberian pemerintah bukan pemberian talon ini pemberian pemerintah bagaimana hukumnya makanya ini tidak saya baca dulu karena saya punya cerita yang unik kira-kira Mbak Yaidris itu wafat kurang dua tahun saya itu ditimbali disuruh matur santri-santri acara maulidan kemudian saya ingin mengatakan kira-kira maulidan yang kira-kira maulidan yang matur beracaran ikuti di Malik, ini sih makan bareng di aku, ini tamu ya, kelemai, terus sedawi, Alhamdulillah aku mari oleh rezeki, terus kita bangun, ini, akhirnya aku ngilai tuh Alhamdulillah ya, di tempat saking pemerintah, buh, langsung beliau pegang, ngurap, ngajak pisan-pisan tinggai pondok kok duit pemerintah, ngurap, ngajak pisan-pisan tinggai pondok duit pemerintah, urah barukah, nah ternyata rahasia ini aku, kalau dari uang pemerintah itu nanti santri ini aku, urah iso kongkon mukhlisi narapuddin, ngajak pinter iso tapi ga, ini sih kelemai keras, makanya di Lirboya itu ada istilah di dalam pakar ada di luar pakar, arena di dalam pakar enggak boleh uang pemerintah sedikitpun, kalau di luar pakar enggak apa-apa, termasuk yang tidak digunakan untuk belajar santri, yang di luar pakar itu seperti rusun di luar pakar, difungsikan untuk tamu, difungsikan untuk tamu-tamu ya wali murid atau wali apa, tapi ga digunakan untuk sekolah, ga digunakan untuk apun-apun itu ga boleh. Pernah dapet bayi makrus itu dapet uang dari pemerintah, semua sudah mau apa-apa, disuruh membangun, ga penah. Terus akhirnya madrasah ulunan kali pondok kembangun, nah terus boleh ditekoni, ya diwiti kembangun iku gitu saja, tapi beliau ga puan, ga boleh digunakan untuk bangun, hanya dalam nutupi nge-tentok. Ini penting banget, nah untuk dinia, untuk yang urusannya agama, ini jangan kita menggunakan uang pemerintah. Sehingga ini akan pemerintah, biar sekolah-sekolah yang satu atap, satu anung-anung, silahkan. Kalau begitu, santri-santri ini orang disiapkan untuk mukhlisin, tapi untuk jadi pegawi, pekerja. Kalau santri-santri ini kan disiapkan untuk jadi pegawi KB atau pekerja KB atau tukang buru. Wih bagian tadi ngayung mesin, bagian namun ya, semacam itu juga masalah. Tapi yang untuk santri ini penting ga usah. Ga usah. Ini bukan beda nih, di luar pagar. Ketika bangun kamar, Alhamdulillah Bitar itu dapat empat kamar. Ini ku malang dua kamar. Ini ku minta sumbangan, yang gubernur. Ini ku dapat dua M. Karena liat gue ga boleh. Yang bangunan kamar khusus, sumbangan dari santri. L2K. Jadi yang dua M ga boleh digunakan itu. Kena oleh GBC. Mulai di sini ku agih kanjaran ini. Ini ku di luar pagar. Makanya, Lirboyo dalam beberapa kondisi tetep aksis disitu. Rahasianya dengeriku. Mulai sampai masjidnya maunya, Paling ngelek saat ini. Ini kelihatan ini. Negeri ku rahasianya. Al-Fatihah.